Mural di Jalan Kebagusan Raya Kebagusan Pasar Minggu Jakarta Selatan menyindir wacana Jokowi Dodo untuk maju ketiga kalinya menjadi presiden. Pada selasa 31 Agustus 2021, sosok Presiden Jokowi berbeju hitam bertuliskan IIT digambarkan sedang tersenyum dan mengacungkan jempol. Di sisi dekat kepala Presiden Jokowi juga terdapat tulisan seolah-olah sedang mengatakan okelah tiga periode. Dalam mural tersebut digambarkan sebuah tulisan bertagar Indonesia wajib oke, gak oke, borgol. Warga yang tinggal di sekitar lokasi Alvin 35 tahun meyakini bahwa tulisan dalam mural tersebut ditunjukkan kepada sosok Presiden Jokowi. Alvin tak mempermasalahkan adanya mural di tembok, namun ia menolak wacana Presiden bisa tiga periode. Ia mengatakan baru melihat mural tersebut pada Senin 30 Agustus 2021 pagi. Adapun pada hari sebelumnya Alvin belum melihat mural tersebut. Mural sosok Presiden Jokowi juga muncul di tembok di Jalan Kebagusan Raya Kebagusan Pasar Minggu Jakarta Selatan. Di sisi kiri Presiden Jokowi terdapat tulisan Aku Nyirah Pak Deh. Sementara itu di sisi kanan Presiden Jokowi terdapat tulisan di dua blok tembok Mikirin Rakyat Sampai Kurus. Adapun wacana Presiden bisa menjabat tiga periode, terus didengungkan oleh berbagai pihak terutama kelompok pendukung Jokowi. Sementara Presiden Jokowi berkali-kali menolak perubahan aturan masa jabatan Presiden dengan dilakukan amandemen UUD 1945. Presiden Jokowi mengaku telah berulang kali menyampaikan penolakan terhadap usulan perpanjangan masa jabatan Presiden. Sikap ini dikatakannya tidak akan pernah berubah. Sebagaimana bunyi konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945, masa jabatan Presiden dibatasi sebanyak dua periode. Presiden Jokowi meminta agar tak ada yang membuat kegaduhan baru atas isu ini. Menurut dia saat ini pemerintah tengah fokus pada penanganan pandemi virus corona. Muzika selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati